oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya itu channel berkatani baik teman teman disini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menanam gambas atau labu siam dengan baik dan bagaimana cara perawatan serta gimana sih biar labu siam ini berbuah lebat oke ikuti terus video saya dan ini dia videonya nah ini dia teman teman contoh labu siam atau gambas punya saya teman teman mungkin sebagian teman teman bagaimana sih caranya kok ini bisa lebat seperti ini ya lihat ini ada buah per buku nah bisa teman teman lihat buahnya itu per buku ya teman teman jadi di setiap selah ini nah di setiap selah ini dia berbuah seperti ini ya nah ini dia setiap ada selah-selah daun dia jadi buah oke teman 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 bisa lihat begitu banyak begitu lebat ya kan nah seperti ini teman teman nah ini udah bisa kita panen teman teman segede gini udah bisa kita panen ya karena ini labu kecil jadi dia nggak terlalu besar ini udah bisa kita panen segede gini ya jadi ya seperti ini udah bisa kita panen baik langkah yang pertama buat teman teman yaitu adalah persiapkan paranggong bambu seperti ini ya bambu seperti ini ya teman teman bisa lihat nah kita lihat di sebelah sini teman teman bisa bikin seperti ini nah ini dia paranggong kalau bahasa sunda di saya itu paranggong ya teman teman nah seperti ini ya seperti ini paranggongnya teman teman bisa buat seperti ini dan saya akan buat satu lagi disini ya ini buat fondasi rumah saya rencana saya mau bikin rumah disini tapi sementara dana gak ada saya manfaatkan untuk penanaman labu siam ini jadi tempat ini saya bikin paranggong ya kalau bahasa sunda paranggong kalau di tempat teman teman saya gak tau bahasanya apa tapi yang jelas seperti inilah bentukannya ya kan nah saya bikin kerangka seperti ini biar apa semakin luas semakin luas jangkauan pucuk gambas ini maka dia akan semakin banyak ya teman teman buahnya teman teman bisa lihat disini buahnya itu disela-sela daun seperti ini maka semakin dia merambat maka buahnya akan semakin banyak kalau dia stuck di posisi gak ada ibarat kata gak ada apa yang media yang buat merambat maka hasilnya itu tidak akan maksimal nanti yang ada tanaman gambas ini dia bisa mati ya contohnya seperti ini ya kan kalau saya biarkan seperti ini menggumpal di area sini maka tanaman gambas ini akan berbalik lagi teman teman jadi gak ada area buat merambat maka yang ada akan terjadi penumpukan daun nah itu tidak bagus buat tanaman labu siam ini yang ada dia nanti bakal mati ya teman teman caranya seperti apa ya teman teman bisa buat apa yang ada disini contohnya seperti ini teman teman bisa membuat kerangka atau paranggong bahasa saya biar apa biar tanaman gambas ini bisa merembet ke segala arah bila mana tidak ada tidak ada media buat merembet ke segala arah maka akan terjadi penumpukan di satu titik nah penumpukan ini yang ada nanti si tanaman gambas ini akan tebal ya teman teman jadi gak gak maksimal lah yang ada nanti dia bisa mati nah untuk penanaman gambas ini saya cuman butuh dua gambas ya teman teman cuman dua labu ya teman teman jadi gak lebih kalau satu kalau satu itu saya pernah coba tanam satu gambas itu malah tidak berbuah malah dia cuman kembang seperti ini ya teman teman kalau dua itu sejodoh kalau di saya kata orang itu sejodoh jadi penanamannya itu harus lebih dari satu teman teman bisa nanam dua atau tiga bahkan lebih ya kan dalam satu satu rungkun atau satu tanam nah ini saya tanam segini itu cuman dua gambas baik saya contohkan cara penanamannya seperti apa ya teman teman untuk posisi penanaman gambas saya ada di pinggir pisang ya untuk gambasnya saya di pinggir pisang ini nah ini dia teman teman bisa lihat nah ini dia nah ini ini disini ya teman teman awal penanamannya seperti apa ya kan kalau teman teman bertanya mungkin ya sebagian nah jadi ini satu gambas ya kan nah yang ini satu dua tuh ya teman teman ini satu dan ini satu cara penanamannya yaitu misal ini gambas cuman ini masih muda ya teman teman harus cari gambas yang udah menonjol disininya yang bakal menjadi pucuk ya teman teman disini nanti ada pucuk nah itu teman teman nanti cari yang udah benar benar tua nah ini sebagai contoh ya contoh yang muda untuk penanaman teman teman jangan langsung kubur pakai tanah ya pertama penanaman teman teman cukup diamkan ini disini ya kan yang udah ada pucuk disini gak usah dikubur kalau misalkan dikubur maka yang ada si buah gambas ini mati dan si tanaman yang berpucuk ini dan dia juga ikut mati jadi jangan dikubur dulu biarkan nanti akar yang disini merambat sendiri ke tanah ya setelah akar merambat ke tanah kurang lebih kalau misalkan pucuk gambasnya udah semeter ya teman teman bisa kubur ini dengan pupuk ya teman teman bisa kubur dengan media pupuk kandang ya kan ataupun tanah gak masalah ya kan kubur aja dengan media tanah ataupun dicampur pupuk kandang lebih bagus ya teman teman usahakan bila mana usia gambas baru satu atau dua bulan teman teman jangan kasih pupuk orea jangan kasih pupuk orea maka yang ada tanaman ini bisa mati kalau teman teman mau kasih pupuk itu udah usia seperti ini dan ini pun harus jauh pemupukannya di area samping-sampingnya ini teman teman gak boleh mupuk di area di sebelah sini jadi harus di agak jauh ya kan nah ini karena ini udah lama saya gak pupuk maka saya sedikit bawa pupuk kandang seperti ini ya nah ini pupuk kandang yang udah saya aduk ya kan dengan tanah deh deh maaf deh pupuk deh nah ini dia pupuk kandang biar apa biar hasilnya lebih maksimal terihkan ini nah ini ada saya bantu nah ini nah ini di akhir kandinyata dituangkan aja kubur terus itu kalau udah seperti ini silahkan pupuk kembali ya teman teman nah ini dia ya kan kalau udah kayak gini teman teman tinggal nunggu hasilnya itu dia teman teman jadi seperti ini cara penanaman gambas gambas atau labu siam nah disini saya akan panen ya panen yang sudah sekiranya bisa dipanen ya nah ini udah bisa nih teman teman ini udah bisa diambil ya terus kita ambil yang mudah aja dulu teman teman nah ini rumah saya ini saya akan ambil yang sudah besar besar nah ini dia teman teman bisa lihat ya kan buahnya itu per buku ya per buku di sela sela daun tuh ada yang masih kecil ada yang udah besar insyaallah ya kan tuh caranya seperti apa ya teman teman harus bikin paranggong alias media buat si labu siam ini menjalar ya ini deh pegang deh ini deh nah ini saya akan panen ya teman teman panennya baru 1 2 ya karena emang belum banyak nah ini sudah bisa diambil ya teman teman segeda gini sudah bisa kalian ambil ini deh sudah bisa diambil ya baru beberapa yang kita bisa panen ya teman teman maksimal panennya tuh ini dia kita panen ya teman teman nah manfaatkan ruang lingkup di depan halaman rumah ya seperti ini kalian gak perlu beli sayuran kalian tinggal metik di halaman rumah kalian nah saya sedikit berbagi ilmu kepada kalian silahkan dipraktekan nanti caranya seperti ini nah disini saya ada media bambu bambu ini untuk menambah nah ini dia jadi dia saya mau tambah ke sini teman teman biar apa biar yang pucuk ini juga merambat ya kan nah pucuk ini merambat karena sayang banget tuh lihat ini dia ini calon bakal buah teman teman ini calon bakal buah jadi tiap buku ya kalau bahasa saya itu tiap buku ini calon bakal buah tiap buku tiap selat-selat daun itu ada buah jadi sayang banget kalau misalkan saya gak tambah media disini jadi harus saya tambah lagi lejirannya kesini ya harus tambah lagi paranggungnya kesini oke itu dia cukup sekian dari saya cara perawatannya cukup simple ya kan dengan pupuk seadanya usahakan jangan pakai pupuk oreak pupuk kandang aja penanamannya seperti itu bila nanti kalian kurang jelas cara penanamannya seperti apa ikutin terus channel saya saya akan bikin gambas yang labu siam yang sekiranya layak tanam seperti apa yang bagus itu seperti apa biar hasilnya maksimal ya kan ini dia hasil sudah maksimal kalau menurut saya ya mungkin teman-teman bisa sharing-sharing di komentar ya kan ada yang lebih seperti ini silahkan berbagi ilmunya kepada saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati